Hai rekan-rekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to Persona Channel Test Di video kali ini kita akan melanjutkan seri Psikotest Havid atau Cultivar Intelligence Test untuk subtest yang keempat Di sini saya tekan-rekan ini soalnya asli 100% soal asli yang diteskan pada seleksi perusahaan Jadi rekan-rekan pelajari Bagi rekan-rekan yang ingin mengetahui form yang lain yang sering dipakai testnya Jadi untuk Savage Skala 3 ini ada 3 seri 3 seri jenis form Nah ini adalah seri yang form yang kedua Untuk yang form ke satunya rekan-rekan bisa cek di video di channel ini Oke langsung saja kita ke contoh soal Tapi sebelum kita mulai ke contoh soal jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar rekan-rekan dapat manfaat dari channel ini Oke langsung saja kita mulai Nah di sini ada instruksi pengerjaan testnya Jadi pilih salah satu dari kelima jawaban yang mencerminkan kondisi yang sama dengan gambar yang dicontoh Kita lihat nomor 1 Ini nomor 1 Nah mencerminkan kondisi yang menggambar yang menggambarkan yang ini dari pilihan jawaban yang ada disini Oke di lihat disini Ini kan kotak yang Kotaknya sebagainya ada di dalam Kalau ini kurang tepat ya Karena kotaknya di dalam semua Ini juga sama kotaknya di dalam semua Ini yang C Ini masuk ya Karena si kotak yang satunya Masuk ke dalam lingkaran sedikit Jadi jawabannya yakni yang C Coba rekan-rekan kerjakan Contoh soal nomor 2 Oke jawabannya apa? Jawabannya yang D Karena yang lainnya Ini tidak mungkin, ini berjauhan Ini juga sama Ini malah berjauhan Ini masuk ya Ini titiknya di dalam Jadi segitiganya masuk Jawabannya yang D So selanjutnya Contoh selanjutnya silahkan dikerjakan Ya untuk Contoh yang ketiga Jawabannya yang B Yang benar Karena apa? Karena yang paling mirip dengan gambar ini Yakni yang B Seperti itu Jadi ingat Pilih satu dari kelima jawaban Yang mencerminkan kondisi yang sama ya Kondisi yang sama bukan sama persis Tapi mencerminkan kondisi yang sama Ini ya Saya garis bawahi Mencerminkan kondisi yang sama Paham ya? Oke langsung kita ke Soal Silahkan dikerjakan Untuk yang pertama Kita lihat disini Lingkarannya Masuk di dalam Jadi Lingkaran ini Masuk ke dalam kotak ini Jadi jawabannya Yakni yang B Sisanya tidak mungkin Karena ini Berjauhan 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 Sip ya Tidak Masuk Soal selanjutnya Silahkan dikerjakan Untuk soal nomor 2 Kita lihat disini Yang menggambarkan Ini menggambarkan Menggambarkan Segitiga Segitiga yang Cekungannya Berada di dalam area Segitiga Nah ini jawabannya Yang A Kalau yang lainnya Kita lihat Analisis Ini tidak mungkin Karena Harus ada di dalam Si cembungannya Ini juga sama Tidak Ini juga sama Cekungannya di luar ya Ini juga tidak Yang E Yang juga tidak Jadi jawabannya Yang A ya Silahkan dikerjakan Soal selanjutnya Oke untuk soal yang ketiga Ini titiknya di tengah Berarti selingkaran ini Juga harus berada Di tengah titik ini Mana yang menggambarkan Ini tidak ya Ininya harus bersinggungan Antar kotaknya Harus bersinggungan Yang kotak ini Sama yang ini tuh Tidak bersinggungan Tapi menempel Jadi Yang A Salah Ini juga salah Ini juga salah Untuk yang D Kita lihat disini Ini berada di Kita titiknya Di tengah sini Jadi kotaknya bersinggungan Si Lingkarannya Masuk ke dalam Lingkaran ini Oke jadi jawabannya Yang D Nomor 3 D Nomor 4 Ini Yang E Salah ya Oke soal selanjutnya Soal nomor 4 Silahkan dikerjakan Untuk soal nomor 4 Yang menggambarkan Ini tuh Harus Ada di Cekungan Di Dalam kotak yang ini Oke ini juga Kalau yang A Kita lihat analisis Ini enggak Yang B Ini juga tidak Yang C Apalagi ini Antara yang D Dan yang E Kalau yang D Itu si Lingkarannya ada yang Tidak masuk Si titik ini ya Jadi Jawabannya Ini kan Berada di Satu titik kotak ini Kalau yang ini Hampir Mendekati ya Ini Tidak ya Jadi jawabannya Yang D Oke soal selanjutnya Soal nomor 5 Silahkan Dikerjakan Oke Untuk soal yang nomor 5 Ini segitiganya Harus masuk ke Dalam lingkaran Kotaknya tetap sama Seperti ini Jawaban yang masuk itu Yang A ya Ini yang A Sudah masuk Jadi segitiganya Harus masuk ke Lingkaran Yang ini enggak Yang ini enggak Yang ini masuk ke Lingkaran Tapi kotaknya Juga masuk ke Lingkaran Ini enggak kan Ini cuma Bersinggungan Ini enggak Yang E Apalagi Oke jadi jawabannya Yang A So selanjutnya Silahkan Dikerjakan Oke soal yang Nomor 6 Soal yang nomor 6 Disini ada Segitiga Dan Lingkaran Berarti Kotak ini Harus masuk Kedalam lingkaran Atau kedalam Segitiga Mana yang Mencerminkan Yang A Ini cuma Bersinggungan Ini salah Nah ini yang B Jadi kotak Masuk kedalam lingkaran Sisanya Ini tidak Jadi jawabannya Yang B Soal selanjutnya Soal nomor 7 Silahkan dikerjakan Oke untuk soal nomor 7 Disini Ini harus masuk Kedalam kotak Ini juga Harus ada di kotak Juga Jadi bentuknya Nanti seperti ini Dan seperti ini Dan harus ada di lingkaran Juga Dan Seperti ini Oke yang masuk itu Yang A Tidak Yang B Tidak Oke yang C Itu masuk Yang D Tidak tepat Yang E juga Kurang ya Jadi jawabannya Itu yang C Lihat saja Posisi titik-titik Ininya ya Bersinggungan Atau enggak Oke lanjut Selanjutnya Nomor 8 Silahkan dikerjakan Oke untuk soal nomor 8 Ini ada Di lingkaran sini Yang harus masuk Kemudian kotaknya di luar Kita fokusnya Kotaknya yang ada di luar sini ya Mana jawaban yang Kotaknya seperti ini Kalau yang ini Pusing ya Kalau misalkan melihat yang ini Kita lihat Saja satu-satu Ini Salah ya Kalau misalkan itu harus Ada titik disini Kalau jawabannya A Ini salah Ini bisa Tapi ini ada titik Harusnya Ada yang bersinggungan Si lingkarannya Lingkarannya harus ada yang bersinggungan Ini salah juga Yang C Apa lagi Yang D Yang D Ini ya Ini ada nih Yang bersinggungan Kotak dan lingkaran Jadi jawabannya yang D Paham ya Jadi kalau misalkan ada titik ini Harus Saling bersinggungan Seperti itu Jawaban yang E Sudah pasti salah Ini harusnya kotaknya di luar Seperti ini Kalau misalkan jawabannya yang E Oke lanjut Ke soal selanjutnya Oke untuk soal yang nomor sembilan Itu harus bersinggungan ya Lihat titik disini Ini lingkaran harus masuk Kedalam segitiga Segitiga dan kotak Dan kotak ya Kemudian Segitiganya ada yang di luar Oke Mana yang menggambarkan Kalau yang ini Enggak ya Oh ini udah A ya A Ini Si segitiga kan bersinggungan dengan Kotak dan Segitiga Berarti segitiga masuk ke Lingkaran masuk ke segitiga Disini dan Bersinggungan dengan kotak Jadi jawabannya yang A ya Ini udah jelas Sisanya Ini tidak tepat Ini tidak tepat Ini tidak tepat Yang ini juga tidak tepat Soal yang terakhir Nomor 10 Silahkan dikerjakan Oke untuk yang ini Kita fokus di kotak dan Kotak Kotak persegi dan Persegi panjang ini ya Nah disini Yang kotak ini tuh Harus Berdempel disini Dan segitiganya di luar Tidak masuk ke area Tidak masuk ke area ya Tapi masuk ke area kotak Yang ini Ini enggak ya Segitiganya masuk ke area semua Segitiganya Hanya di Kotak harusnya di persegi Masuknya Ini juga sama tidak Ini yang D nih Ini masuk nih Ini segitiga ini Segitiga Dan persegi Itu masuk Masuk tanpa Harus bersinggungan Dengan area ini Ini yang di titik-titik ini Harus saling bersinggungan Ini yang enggak Jadi jawabannya yang D Seperti itu Paham ya Oke untuk Subtest yang keempat Ini di jawaban sekian Mudah-mudahan bermanfaat Rekan-rekan hafal saja Jawabannya Kalau misalkan Jawaban saya ada yang keliru Silahkan komen di kolom komentar Kita diskusi Untuk Psikotest Savity ini Kita cukupkan sekian Nanti saya akan bikinkan Form yang lain Jadi ada Tiga form yang ada di Indonesia Yang dipakai itu Kita akan bahas semuanya Jadi rekan-rekan Ketika tes Savity ini keluar Rekan-rekan bisa hafal Semua jawabannya Oke sekian dari saya Mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!